Hei Hobot Gangs Man of Steel ada di daftar terawal kita kali ini Karena jenrenya ia merupakan campuran dari laga dan sains fiksi Sehingga bisa dipastikan ada banyak penggunaan teknik stun yang digunakan sebelum diberi efek digital Dan salah satu yang menarik adalah adegan mengudara yang ternyata melalui proses pelatihan fisik cukup ketat sebelum proses rekaman Ya memang sih tidak bisa disangkal Manuver penerbangan dari para karakter krepten adalah salah satu kemampuan utama mereka saat berada di bumi Makanya kita bisa melihat adegan semacam itu di hampir sepanjang film Meski tetap ada adegan pertarungannya juga Baik mari kita ke daftar selanjutnya Ada angsuran kedua dari Spiderman versi Tom Holland Far From Home Yang sebelum menambahkan polesan efek digital dalam video finalnya Mereka juga menggunakan tambahan perangkat seperti semprotan air Serta benar-benar melakukan beberapa adegan berbahaya seperti berayu di luar ruangan Kemudian adegan pendaratan menegangkan yang semuanya dilakukan bersama Zendaya Hingga adegan parkour yang tentu saja butuh keterampilan Ya dari dua film tadi kita belajar Kalau proses pembuatan film sebelum diberi polesan VFX Memang butuh keterampilan pemeran Makanya mereka semua mesti latihan dulu sebelum pengambilan gambar Tapi apa benar cuma itu yang dibutuhkan? Tentu tidak Ada banyak peralatan yang berkontribusi sepanjang sorotan Dan itu semua bisa kita buktikan lewat proses di balik layar dari Justice League Snyder Cut ini Mulai dari penggunaan kabel dan kain atau kostum kromatik dalam adegan pertarungan di Teguh Peringatan Superman Lalu setelan motion capture yang dipakai oleh tentara Stephen Wolf dan Cyborg Oh iya, kosos untuk penggunaan kabel itu juga berlaku dalam adegan hempasan Sedangkan adegan surreal yang berhubungan dengan Aquaman Seperti momen pertarungan di Atlantis Itu menggunakan alat bernama Tuning Fork Sebagai perlengkapan utamanya Selebihnya ya, sebelum diberi VFX Kadang butuh beberapa teknik stun sekaligus Seperti bisa kita lihat dalam adegan dari pertarungan pembuka di film ini Serta tentu saja penggunaan elemen ledakan yang mesti ada di tiap film aksi Well, alat memang ada di daftar kebutuhan prioritas Bahkan bisa lebih penting daripada keterampilan Apalagi di dunia senema yang mempermasalahkan penggunaan pemeran mengganti Bukan masalah sih kalau kamu ragu dengan apa yang aku bilang Karena masih ada bukti lain yang bisa kita ambil dari warah lebah Harry Potter Bisa dipastikan kalau tanpa peralatan khusus Seluruh adegan surreal dalam warah lebah ini akan jadi berbahaya Karena banyak serotan ketinggian dalam layar saat para pemeran menggunakan sapu terbang Tapi itu tidak terjadi kan? Kenapa? Karena mereka punya simulator yang bisa digunakan depan layar kromatik Oke, simulator Itu dia kata kunci kita selanjutnya Dan coba tebak film apa yang masuk daftar? Bukan film balapan seperti Fast Saga Tapi film Unman and the Walls Ya, angsuran MCU satu ini memang punya banyak adegan kejar-kejaran yang realistis sih Hanya saja, ia mencuri perhatian justru penggunaan simulator kendaraannya Baik, mari ke daftar selanjutnya Ada adegan pertarungan antara Captain America vs Captain America Kalian masih ingat adegan surreal dari Avengers Endgame ini kan? Itu loh, waktu para jagoan balik ke masa lalu di semesta lain Buat minjam Infinity Stone Termasuk Steve Rogers Yang ditugasin buat minjam main Stone di tongkat punya Loki Cuma sialnya malah ketemu sama diri sendiri Nah, rupanya untuk adegan satu ini Proses pembuatannya ribet banget pop gengs Karena di tiap frame, para kru mengatur tiap set dengan perlakuan berbeda Untuk adegan pertarungan di jembatan Yang sorotannya jarak dekat misalnya Itu area latarnya sebelum diubah jadi gedung pakai CGI Memang gunain green screen Tapi set jembatannya beneran ada Dan begitu sorotan berubah jadi jarak jauh Jembatannya ngilang Berganti jadi seluruh set dari lantai sampai dinding Yang semuanya green screen Sedangkan untuk adegan baku pitting yang disort close up Rupanya diambil dua kali dengan koreo yang sama persis Tapi posisinya ditukar-tukar Antara Captain America yang beneran Chris Evans Dengan Steve Rogers yang kostumnya digunain sama Stanman Ya emang ada banyak teknis sih Untuk bikin adegan pertarungan jadi menarik kayak di MCU Makanya dalam film lain seperti Captain Marvel Teknis pengambilannya bisa beda banget Kamu ingat adegan pertempuran di ruang engkasa Antara Captain Marvel dengan pasukan Kree kan? Nah itu pengambilannya gunain tuning fork Kayak Aquaman tadi Well kita udah sampai di daftar terakhir Ada Mulan Animasi tentang perjuangan perempuan dari China Yang menyamar jadi laki-laki Demi bisa ikut ke medan perang Sekaligus demi menghindar dari tradisi perjodohan Lalu bagaimana dengan pembuatannya? Bisa dipastikan Jika salah satu hal menarik dalam film ini adalah adegan laganya Karena itu artinya Para cash butuh latihan ekstra Untuk meningkatkan kebugaran dan menguasai koreo Meski tentu saja Sulit untuk menghilangkan tradisi CGI dalam film modern Apalagi untuk film dengan genre kolosal Yang kental sekelas Mulan Creation of a photoreal high mountain valley That was the ideal location for the battle We started by filming actress Lu Yifei Riding a green mechanical buck The 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 Terima kasih sudah menonton!